Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kembali lagi di channel koprek di rumah YouTube melanjut tentang Hai apa yang sudah saya buat video sebelumnya tentang gear shift indikator ini saya buat versi yang lebih mudah dan juga lebih murah ya karena kalau memakai Arduino seperti yang pada video sebelumnya maka itu terlalu mahal dengan menggunakan chip yang lebih murah yaitu at mega 8p udip maka ini bisa lebih baik tentunya lebih murah di sini skemanya seperti ini ya as untuk skema ini sudah saya buat ininya untuk simulasinya dan kita langsung coba saja ini tinggal ini sudah di running kalau saya pencet hai oh belum di running ini kalau di running seperti ini P12345 dan normal Hai jadi tetap Hai fungsinya sama ya seperti pada penggunaan Arduino dengan Arduino Uno tentunya ini lebih murah Hai dan untuk file-nya ini juga sudah saya taruh saya sisipkan lagi di github dikitab sini tinggal dicari saja dari kirsif nah ini belum seri ini kemudian Hai ini ya di kitab github.com garis miring rudik with garis miring Gearsif nah ini semua file yang diperlukan tinggal di download saja menjadi satu karena file-nya kan kecil-kecil ya Hai jadi untuk file ininya saja untuk file hai 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 Heknya itu kecil itu few file heknya hanya 4 theology Hai dan kalau kitaizova ini ya kompile ya Hai ini akan kita coba Kompile Hai itu dari arduinonya Hai Hai jadi jadi Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Di sini. Kemudian yang lain-lain tidak ada yang dirubah. Kemudian setelah itu kita tinggal dari tool. Kemudian untuk ini diganti untuk portnya ya. Tentunya di sini saya sudah ada saya mempergunakan settingan dari ATmiga 8 ini munculnya dari mana ini. Saya lupa ini. Kenapa bisa munculkan ATmiga 8 ini dari mana ini. Dari... Minicore ya. Jadi tetap saja ini minicore ini harus diinstall dulu. Mungkin bagi anda yang pemula ini agak susah. Tetapi anda bisa pelajari cari itu apa Arduino minicore ini adalah untuk memberikan support ke ATmiga 8, ATmiga 48, ATmiga 88, ATmiga 168, atau 328. Kalau 328 ini kan yang dipakai untuk Arduino Uno. Akan tetapi di sini kita ingin kustomisasi pada clock. Kenapa saya mempergunakan internal? Kenapa saya tetap mempergunakan internal? Karena dengan begini kita bisa menghemat dan menyederhanakan rangkaian ya. Jadi untuk skemanya kita buang untuk eksternal clocknya. Kita pakai internal clock 8 MHz. Kemudian untuk BUD level ini default. EEProm ini biarkan EEProm retinate. Kemudian kompiler LTO ini nggak tahu. Kemudian bootloader, no bootloader, atau yes bisa dipilih. Tapi saya pakai no bootloader. Dengan demikian untuk ATmiganya akan diisi hanya file hack-nya saja tidak pakai bootloader. Ya tentunya untuk solusi ini nantinya untuk ATmiga 8-nya harus kita bakar atau kita burn atau kita programkan ke chip fisiknya harus menggunakan downloader ya. Apakah itu dengan downloader dari Arduino Uno atau dengan downloader yang lain maka itu adalah bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi yang penting disini saya sudah menyediakan untuk rancangan yang khusus sudah saya buat untuk ATmiga 8. Untuk yang lain-lainnya sama, addressing-nya ini. Kan tetapi disini menjadi tidak sama adalah karena saya harus mengadres langsung dari pin-pin ini. Ini kan harus di-tracing ini. Agar disesuaikan dari Arduino Uno menuju Arduino dengan ATmiga 8. Karena tidak bisa langsung karena kan beda sudah untuk fisiknya. Kan tetapi untuk alamat port-nya ini sama. Ini adalah pengaliasan ya. Pengaliasing ini untuk input dan output. Yang kita maksud input adalah sensor-sensor yang kita pakai yaitu sensor A3144. Dan untuk outputnya adalah untuk yang ke 7-segment common cathode. common cathode, common cathode. Tentunya dikasih resistor dulu sebagai penghambat arus yang umum tipikal 220-330R disini. Kita butuhkan ada A, B, C, D, E, F, G. Kita tidak memainkan dot atau titik disini. Jadi simulasinya adalah seperti ini. Ketika gigi mundur dihidupkan maka posisinya menjadi P, parking. Kemudian gigi 1, gigi 1, gigi 2, gigi 2, gigi 3, gigi 3, gigi 4, gigi 4, gigi 5, gigi 5. Dan jika Anda punya mobil dengan 6 kecepatan. Nah ini 6. Kemudian ketika posisi netral maka dia akan berupa 0 yang bergedip-gedip seperti ini. Oke jelas ya. Ya semoga apa yang saya sampaikan disini bermanfaat. Silahkan Anda download untuk file-file semuanya ini dari github saya. Kembali lagi saya ingatkan di github.com garis miring rudik with garis miring kirsif. Ini sudah sangat jelas. Dan Anda tinggal unduh saja semuanya gratis. Tidak perlu bayar. Ya terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mopre. Terima kasih. selamat menikmati